Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Di sini saya akan menyampaikan Pendataan mengenai KJP Plus dan KJMU Tahap 1 2021 Ada pun dasar hukum dari KJP Di antaranya adalah Pergub nomor 4 tahun 2018 Kemudian Pergub nomor 15 tahun 2019 Pergub nomor 46 tahun 2020 Pergub nomor 90 tahun 2020 Kemudian KKDISDIK nomor 969 tahun 2018 Kemudian dasar hukum KJMU adalah Pergub nomor 97 tahun 2019 Kemudian Pergub nomor 91 tahun 2020 Nah untuk KJP Plus sendiri adalah Di sini program strategis Pemprov DKI Jakarta Untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta Yang berusia sekolah 6 sampai 21 tahun Dari keluarga yang tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun Atau program pengangkatan keahlian dan yang relevan Selanjutnya ada tujuan dari KJP Plus itu sendiri Yang pertama adalah mendukung kelas lenggaranya wajib belajar 12 tahun Kemudian meningkatkan akses layanan pendidik Secara adil dan merata Selanjutnya menjamin kepastian pendapatan layanan pendidikan Kemudian yang keempat meningkatkan kualitas hasil pendidikan Yang kelima menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi Yang keenam adalah menari anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah Atau kursus dan pelatihan Nah ada pun sumber data dari KJP Plus sendiri adalah Yang pertama adalah pusdatim jam sos diksos ya untuk data DTKS dan atau data DTKS daerah Kemudian dinas sosial untuk data anak panti Yang ketiga dinas tenaga kerja ya atau transmigrasi dan energi Untuk data anak pekerja atau guru Yang keempat dinas perhubungan untuk data anak dari pengemudi Jeklingko Yang selanjutnya adalah dari pusdatim komdik ya untuk data pokok pendidik dasar dan menengah Yang selanjutnya adalah dari Kanwil Kemenang Provinsi DKI Jakarta untuk data pokok pendidik madrasah Yang selanjutnya adalah penerima existing atau penerima lanjutan Nah ada pun persyaratan KJP Plus Di sini ada persyaratan umum ya Di antaranya adalah terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan Baik formal ataupun non formal di DKI Jakarta Kemudian terdaftar dalam data DTKS daerah dan data lainnya yang ditetapkan dengan keputusan gubernur Kemudian berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga provinsi DKI Nah untuk kartu pekerja atau Jeklingko atau anak asuh Di antaranya adalah terdaftar sebagai peserta didik kesatuan pendidikan formal ataupun non formal Kemudian memiliki kartu pekerja atau kartu pengemudi mitra Trans Jakarta Jeklingko kemudian terdaftar sebagai anak asuh Yang selanjutnya berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga provinsi DKI Jakarta Nah ada pun penggunaan KJP Plus Ada pun fasilitas yang didapat diantaranya adalah Dapat digunakan untuk membeli satu alat tulis dan perlengkapan sekolah Seragam dan kelengkapan komputer atau laptop Makanan bergizi, kacamata atau alat bantu pendengaran Kegiatan istra kulikuler, buku dan penunjang pelajaran Selanjutnya obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif Kalkulator Kemudian alat atau bahan praktek Alat simpan data elektronik Sepeda Kemudian alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus Nah untuk fasilitasan sendiri ya Yang didapat diantaranya adalah disini Gratis Transjakarta Gratis masuk Ancol Gratis masuk museum Gratis masuk ragunan Gratis masuk monas Kemudian belanja 6 jenis pangan murah Nah ada pun pengguna KJP plus selama COVID-19 Atau pandemik pada saat ini Dalam status keadaan darurat bencana Biaya rutin atau biaya berkala dapat digunakan Untuk satu kebutuhan pangan Kemudian kedua kebutuhan kesehatan Selanjutnya kebutuhan pendidikan Kemudian biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan Setiap bulan secara tunai ataupun non-tunai Ada pun larangan penerima KJP plus Di antaranya adalah Satu merokok Kedua menggunakan Atau mengidarkan napotika Atau obat-obat terlarang Ketiga melakukan perbuatan asusila Atau pergaulan bebas Pelecehan seksual Selanjutnya Terlibat dalam Kekerasan atau bully Yang selanjutnya terlibat tawuran Terlibat geng motor atau geng sekolah Minum minuman keras Minuman beralkohol Terlibat pencurian Kemudian melakukan Pemalakan Pemerasan Atau penjamretan Terlibat Perkelahian Terlibat penipuan Kemudian terlibat mencontek masal Kemudian Membocorkan soal atau kunti jawaban Terlambat Terlibat Purnoaksi Purnografi Memperluaskan Memperluaskan gambar yang tidak Senonong Ya Baik Secara Konvensional maupun Melalui Media online Kemudian Membawa senjata Tajam dan peralatan lainnya yang Membahayakan Selanjutnya sering Bolos sekolah Minimal 4 kali dalam 1 bulan Sering terlambat tiba di sekolah Berturut-turut Atau tidak Berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan Meminjamkan penggunaan KJP Menggadaikan Menjaminkan KJP Dan Buku tabungan Dana Bantuan biaya Personal Pendidikan baik perserta didik Dari keluarga tidak mampu melalui KJP Kepada pihak Manapun Dan Dalam bentuk apapun Kemudian Menghabiskan Dana Bantuan biaya Personal pendidikan Bagi Perserta didik Dari keluarga Yang tidak mampu Melalui KJP Untuk Dibelanja Menggunakan Yang tidak secara Nyata Atau dibutuhkan Oleh peserta didik Yang bersangkutan Selanjutnya Meminjamkan Dana Bantuan Biaya Personal Pendidik Bagi Peserta didik Dari keluarga Yang tidak mampu Melalui KJP Kepada Pihak Manapun Selanjutnya Melakukan Perbuatan Yang melanggar Peraturan Tata-tata Sekolah Atau Peraturan Sekolah Itu Ada 23 Larangan Penerima KJP Plus Selanjutnya Mekanismenya Di sini Yang pertama Adalah Step Satu Tanggal 15 Sampai 19 Februari Pemadanan Data Dari data DTKS Step kedua 22 Februari Sampai 10 Maret Verifikasi Daftar Sementara Calon Penerima Oleh Sekolah Kemudian Pengumuman Calon Penerima Yang Memenuhi Kriteria Selama 6 hari Bagi Siswa Yang tidak Terdaftar Dalam Data DTKS Daerah Dapat Menghubungi Pusdatim Jam Sos Sesuai Kelurahan Tempat Tinggal Melalui Link Bitly Pusdatim Jam Sos DKI Untuk Verifikasi Sekolah Mengecek Dan Melengkapi Identitas Siswa Dan Sekolah Khusus Penerima Baru Dan Melengkapi Data Wali Dan Kontak Darurat Kemudian Peserta Persetujuan Kepala Sekolah Kemudian Upload Perlengkapan Berkas Step Yang ketiga Tanggal 15 Sampai 17 Maret Verifikasi Persetujuan Kepala Dinas Step Yang keempat 18 Sampai 31 Maret Penetapan Penerima Melalui Keputusan Gubernur Baik Terima kasih Itu Adalah Persentasi Dari Pendataan KJP Tahap 1 2021 Mungkin Bapak Ibu Bisa Ditanyakan Di kolom Komentar Kemudian Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Agar Video Ini Bisa Dilihat Oleh Calon Pengguna KJP Atau KJP Extensing Atau lanjutan Terima kasih Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KJP